Maraknya praktik judi online membuat pemerintah Provinsi Banten melakukan langkah antisipasi di kalangan ASN mengingat dampak judi online yang berbahaya dalam kehidupan. Praktik judi online di Banten kini kian marak di berbagai kalangan masyarakat. Bahkan judi online di Provinsi Banten mendapat peringkat kelima se-Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat di peringkat pertama. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, ASN yang juga merupakan bagian dari kelompok masyarakat terus diberi sosialisasi agar tidak terjerumus dalam praktik judi online. Diketahui judi online memiliki dampak buruk pada tatanan kehidupan keluarga maupun masyarakat. Pelaksana tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Nana Suryana mengatakan Pemprov Banten wajib berperan aktif dalam pemberantasan judi online, khususnya di kalangan ASN. Upaya pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin agar para ASN tidak terjerumus dalam judi online. Judi online adalah salah satu unsur kegiatan yang dilarang dan bisa berujung pidana. Selain itu, judi online juga berdampak negatif pada kehidupan maupun perekonomian. Upaya pencegahan penting dilakukan agar masyarakat sadar akan bahaya judul terlebih jika sudah kecanduan. Kita di Provinsi Banten ini harus ikut aktif berpelan serta dalam pemberantasan judi online. Hari ini kita meminfo, melaksanakan sosialisasi, khusus juga memiliki teknis khusus kepada aparatus pendidara. Karena memang ada informasi, karena bagian dari masyarakat, maka kita upayakan mitigasi, artinya pencegahan ya. Pencegahan agar masyarakat sadar, mungkin saat ini tidak sadar, bukan hanya berpengaruh terhadap kekerasan dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengetahui judi adalah salah satu unsur yang tidak boleh atau dilarang. Pejabat Wali Kota Serang, Yedi Rahmat, mengatakan bahwa judi online adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Ia mengimbau pada masyarakat agar tidak bermain judi online. Kalau yang namanya judi itu semua harus dilarang dan harus diberangkan. Termasuk, ya biar, mudah-mudahan dari ASN Kota Serang tidak ada yang bermain judi. Kalau ada, Pak. Kalau ada yang kena sanksi. Tapi kan sanksi juga harus dibuktikan dulu. Dengan bukti yang nyata, yang konkret, baru kena saksi. Apakah untuk masyarakat sendiri kira-kira gimana, Pak? Saya mengimbau kepada masyarakat, hindari lah untuk itu ya. Karena kan judi itu tidak dibenarkan oleh agama. Menyikapi marah ke judi online, pemerintah Kota Serang segera menggelar rapat guna membahas pemberantasan judi online. Mengingat Banten menjadi daerah peringkat kelima tertinggi dalam praktik judi online. Suhendi, CPM TV, Kota Serang, Banten